Cangkir air mendidih 100 derajat dituangkan ke tengkuk gadis. Mijin menoleh dengan marah. Pupil di kedua sisi matanya segera membiru. Anak laki-laki itu sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Ibunya dengan cepat meminta maaf. Gadis itu baru berhenti marah. Mijin bukan manusia, tapi rubah berekor sembilan yang telah hidup selama seribu tahun. Dia harus berkencan dengan seribu pacar. Lalu menunggu sampai dia benar-benar mencintainya. Maka dia akan segera memakan hatinya. Sehingga dia bisa berubah menjadi manusia. Mijin telah menelan hati 999 orang. Hanya satu orang lagi yang bisa diabadikan. Namun, sekarang batas waktunya hanya 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan, jika dia tidak memakan hati terakhir, dia akan mati. Karena untuk menyelamatkan hidupnya, dia terus mencari subjek lanjut. Seorang pria di bar dengan cepat tertarik pada Mijin. Dia bertanya apakah dia mencintainya atau tidak. Pria itu dengan munafik menjawab bahwa sangat mencintaimu. Mijin merasa sangat puas, dan bertanya apakah dia bisa memberinya hati. Pria itu masih menjawab tanpa ragu bahwa tidak hanya hatinya tetapi juga jantungnya. Terima kasih kamu. Kamu adalah pria keseribu aku. Mijin terlalu tidak sabar dan segera berubah, bersiap untuk menikmati hati keseribu. Tapi setelah pria itu melihatnya setelah transformasi, dia ketakutan melolong. Pakaiannya belum dipakai tetapi dia melarikan diri. Mijin tidak menyerah, mengejarnya. Sembilan ekor di belakangnya sangat lucu. Mijin memarahi pria itu karena menjadi skamer. Menyetujui semuanya, lalu tiba-tiba menyesalinya. Namun, setelah beberapa saat marah, dia kembali ke bentuk manusia. Dia juga memiliki harganya sendiri, sesuatu yang terlalu dipaksakan tidak enak. Mijin kemudian belajar untuk tujuan berikutnya. Premis untuk memastikan jika pria lain benar-benar mencintainya. Dia menatap pria yang sangat melamarnya. Mijin dengan senang hati menerima cincin itu. Pria ini pasti cinta sejatinya. Dia mulai jujur dengan dia bahwa batas waktunya hanya tiga bulan lagi. Hanya ada satu cara untuk membuatnya hidup. Yaitu dengan menyumbangkan hatinya. Pria itu panik dan berlari keluar untuk membuat panggilan telepon. Memberi tahu orang di saluran lain bahwa gadis itu menderita kanker hati. Dia juga menyuruh aku untuk menyumbangkan hatinya, gila banget. Setelah mendengarkannya, Mijin merasa terluka. Pria hari ini adalah sekelompok orang yang tidak dapat dipercaya. Ketika dia bertemu pria berikutnya. Jantung Mijin mulai berdetak lebih cepat. Kali ini mengingatkannya pada orang yang paling dia cintai di antara subjek sebelumnya. Pada masa Goryo, identitas sembilan ekornya terungkap. Kemudian diburu oleh para prajurit. Suaminya meninggal untuk melindunginya. Meskipun ratusan tahun telah berlalu. Dia masih tidak bisa melupakan pria itu. Ngsuk memiliki wajah yang mirip dengannya seperti dua tetes air. Jadi dia hanya mengencani Ngsuk secara membabi buta. Ngsuk juga mencintainya. Mijin sangat mencintai pria ini. Dia tidak pernah menyebutkan tentang mengambil hatinya sebelumnya. Tapi waktunya hanya tinggal satu bulan lagi. Ngsuk mulai tidak bisa mengendalikan instingnya lagi. Yang ingin menunjukkan wujud aslinya tepat di depan Ngsuk. Dia harus menggunakan selimut untuk menutupinya. Ngsuk sangat khawatir dan bertanya apakah Ngsuk sakit. Karena tidak ingin ketahuan olehnya. Dia buru-buru berteriak untuk mengusirnya. Lalu dia pergi ke ibunya dan bertanya mengapa dia tidak bisa mengendalikan diri. Ibunya berkata karena tenggat waktunya akan datang. Hanya tersisa waktu 15 hari, jika dia tidak berubah menjadi manusia, dia akan menghilang. Ibu menyuruh Mijin untuk cepat memakan hati Ngsuk. Tapi dia menolak. Dia bilang sangat sulit untuk menemukan orang yang dia cintai. Dia tidak bisa melakukannya. Keesokan harinya, mereka berdua sedang berbicara. Ketika salah satu mata Mijin tiba-tiba membiru. Dan kukunya juga mulai berubah. Ngsuk merasa agak aneh, jadi dia mendekatinya untuk melihat. Dia buru-buru mengatakan bahwa dia tidak enak badan dan ingin sendirian. Setelah Ngsuk pergi, Mijin akhirnya merasakan keseriusan masalah ini. Jika dia menolak untuk memakan hatinya, itu akan terungkap cepat atau lambat. Di sisi ini, Ngsuk berpikir bahwa Mijin menderita semacam penyakit. Jadi dia segera pergi ke dokter perawatan primernya. Mengatakan bahwa pacarnya memiliki penyakit yang jika dia tidak menemukan seseorang untuk berkencan, dia akan mati. Tanyakan penyakit apa itu? Kata dokter itu penyakit jiwa. Dia masih tidak yakin dan memutuskan untuk bertanya langsung pada Mijin. Tiba-tiba dia menanyakan satu pertanyaan lagi kepada dokter. Berapa lama dia harus hidup, dokter tidak bisa menjawabnya. Kemudian, Ngsuk bertemu dengan Mijin. Dia sangat khawatir dan bertanya padanya apakah dia sakit. Setelah mendengarkan, Mijin sangat bingung, apakah dia sudah mengetahuinya. Dia sangat gugup sehingga dia secara tidak sengaja mengeluarkan ekor rubah. Koki datang, melihat pemandangan ini dan ketakutan setengah mati. Mijin dengan cepat menarik ekornya. Mijin berkata karena terlalu stres, dia mengalami halusinasi. Dokter juga merasa sangat aneh. Setelah Mijin pergi, dia melihat bulu di kursi. Dia merasa curiga. Jadi dia mengambil bulu untuk diperiksa. Sedangkan Ngsuk untuk mengklarifikasi penyakit Mijin. Dia diam-diam membawa buku harian kanji Mijin untuk diterjemahkan. Profesor berkata bahwa ini adalah buku harian yang berumur beberapa ratus tahun. Dan semua adalah tulisan tangan seseorang bernama Mijin. Mungkinkah gadis bernama Mijin itu telah melewati beberapa ratus tahun dan masih hidup. Profesor mengatakan itu tidak mungkin. Ngsuk memiliki penilaian sendiri dalam pikirannya. Malam itu, dia menerima telepon yang aneh. Dia segera pergi keluar. Perasaan minggu Mijin terwujud. Koki di dalam mobil panik dan memanggil Ngsuk. Ngsuk, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Dengarkan aku. Mijin. Koki itu segera menelpon polisi dan mengatakan bahwa dia telah melihat rubah ekor sembilan. Polisi mengira dia terlalu banyak minum. Pada saat ini, seorang gadis masuk. Koki panik dan menunjuk ke arah Mijin. Dan berkata bahwa dia adalah rubah ekor sembilan. Polisi mengkonfirmasi kartu identitasnya untuk memeriksa, tanpa diduga, lahir pada tahun 1962. Bukankah dia sudah berusia 50 tahun? Dia menduga identitasnya palsu. Tetapi sistem memverifikasi informasi ini benar. Saat ini, Ngsuk tiba, membawa mereka berdua pergi. Koki itu adalah teman terbaik Ngsuk. Dia memberitahu Ngsuk bahwa Mijin adalah rubah ekor sembilan. Tadi malam dia melihatnya dengan matanya sendiri. Menyuruhnya untuk segera meninggalkan Mijin. Tetapi setelah mendengarkan, Ngsuk tidak terkejut. Ternyata dia sudah tahu sejak lama. Dia dengan teguh menyatakan bahwa dia sangat mencintai Mijin. Dan sama sekali tidak akan putus dengannya. Koki sangat tidak sabar. Dia memberitahu bahwa rubah ekor sembilan ingin menjadi pria yang harus memakan hati pria. Apakah kamu secara sukarela disumbangkan kepadanya? Ngsuk tiba-tiba sedikit ragu. Sekelompok orang tiba-tiba datang ke rumah Mijin. Membawa ibunya pergi. Ternyata Koki itu melakukannya untuk menangkap Mijin. Saat Ngsuk mengetahuinya, dia mau memukulinya. Pada saat ini, Mijin tiba-tiba muncul. Dia ingin berbicara dengan tenang dengan Ngsuk. Perasaan Mijin sedikit gelisah sekarang. Dia tahu konsekuensi dari mengatakan yang sebenarnya. Tapi ini tidak bisa lagi disembunyikan. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata. Aku adalah rubah berekor sembilan. Tanpa diduga, reaksi Ngsuk di luar dugaannya. Entah kamu rubah berekor sembilan. Atau alien. Aku tidak akan putus denganmu karena itu. Mijin tahu bahwa pria yang ahli dalam mengatakan bahwa mereka mencintainya. Tapi setelah melihat wujud aslinya, mereka semua akan lari. Untuk menguji reaksi Ngsuk selanjutnya. Dia menunjukkan wujud asli rubah berekor sembilan. Mijin bertanya padanya apakah dia mencintainya sekarang atau tidak. Tadi sangka, Ngsuk begitu ketakutan hingga arwahnya meninggalkan raganya. Mijin sangat kecewa dengan orang yang dicintainya. Dia patah hati dan menitikkan air mata. Jelas pria semuanya skammers. Dia menyesal tidak memakan hatinya. Ibu tiba-tiba lewat dengan wajah sangat serius, berkata. Mijin, apakah kau sudah tahu? Apa ya? Ngsuk menderita kanker dan dirawat di rumah sakit. Dia terus menjadi gila meminta untuk bertemu dengan kamu. Melihat Ngsuk tiba-tiba menjadi lemah karena sakit. Mijin sangat sedih. Ngsuk meraih tangan Mijin. Ambillah, kamu harus hidup. Kamu harus berubah menjadi manusia dan memiliki kencan yang baik untuk sekali. Mijin Waktunya telah berakhir. Mijin tampaknya telah membuat keputusan. Dia berubah menjadi rubah ekor sembilan dan datang keranjang rumah sakit Ngsuk. Apakah dia akan memakan hatinya? Dalam sekejap, keduanya mencapai taman. Dalam lehernya tiba-tiba bercahaya. Mijin memberikan mutiara temperet mileniumnya kepada Ngsuk. Dia dengan nostalgia berbalik untuk menatapnya untuk terakhir kalinya. Dan kemudian menghilang menjadi debu. Beberapa tahun kemudian, Ngsuk punya anak perempuan. Dia membawanya ke taman hewan untuk melihat rubah.